Here comes the queen, hey that is great Okota, bonnichiwa, selamat datang kembali di Hiram City Universe Tepatnya gue pamer apa aja ke kalian Oke guys, hari ini cukup spesial kita merayakan 25 tahun ulang tahun pernikahan Dari Rita Repulsa dan Lord Zed Oh, 25 tahun dan masih tetap langgeng ya Luar biasa, luar biasa Ini hebat ya, walaupun villain tapi mereka luar biasa ya Artis-artis zaman sekarang aja yang pada so baik itu kan udah kawin cerai berapa kali ya Dan ini gue udah ada item baru buat merayakan event spesial ini ya guys ya Ini adalah seri 2-pack dari Lightning Collection Mighty Morphin Power Rangers Power Rangers Lightning Collection Mighty Morphin Lord Zed dan Rita Repulsa Pertama kali Lord Zed datang di season kedua Si Rita ini kan dikurung dan dibuang keluar angkasa ya sama Lord Zed Karena dianggap gagal mengalahkan Power Rangers Pertengahan season 2, si Rita ini berhasil balik lagi Dan bersama ajudannya yang paling setia, Finster Dia bikin sebuah ramuan cinta yang membuat Lord Zed tuh tergila-gila sama Rita Akhirnya mereka menikah dan melanjutkan rencana-rencana jahat buat mengalahkan Power Rangers ya Wow, so sweet Oke ini penampakan packagingnya Ini lumayan gede ya guys ya Soalnya ini isinya 2 figur Isinya ada logonya 25th Anniversary Jadi item ini khusus dibikin buat tribute 25 tahun episode wedding Lord Zed dan Rita Pertama kali tayang di TV ya guys Dan ini kita bisa lihat langsung figurnya dari blister depannya ya Ada ilustrasinya Lord Zed dan Rita Repulsa yang keren banget Ini glossy dan warna silvernya Lord Zed sama goldnya Rita ini metallic ya Kelihatan premium sih artworknya ini Kanan bawah ada nama produknya Power Rangers Lightning Collection Mike Timorfin Lord Zed dan Rita Repulsa Warning Chocking Hazard Dan logo Hasbro di bagian kiri bawah Samping kiri boxnya ada ilustrasinya Rita Repulsa Dan di samping kanannya ada ilustrasinya Lord Zed Atasnya kayak gini doang guys Ada logonya Mike Timorfin Power Rangers Dan ini bagian bawahnya Dan ini bagian belakangnya guys Ini ada foto figurnya Rita Repulsa dan Lord Zed ya Lagi bergaya ala-ala pajangan Kid Station Dan ini ceritanya ada undangan kawinannya Rita dan Lord Zed ya Dalam beberapa bahasa Dan bawahnya ada warning lagi Nggak penting lah ya Ini logo Hasbro di bagian kiri bawah Oke nggak usah pakai lama Kita langsung buka aja ya guys ya Ini dia guys isinya Dapat dua figurnya Lord Zed dan Rita Untuk item yang Lord Zed dan aksesorisnya ini Sama ya kayak yang versi single pack yang pernah gue bahas sebelumnya Untuk review lengkapnya kalian bisa cek videonya di link yang nanti gue kasih di atas ya Bedanya tuh paling ada di bagian ini guys Efeknya yang warna ungu Kalau yang di single pack itu warna merah Terus ini di bagian granatnya ada aksen merahnya juga ya Kalau yang lama itu polos Dan di bagian tangan ini udah di detailing ya Ditambahin warna silver gitu Kalau gue lihat sekilas sih kayaknya itu doang ya yang beda Ini tongkatnya ini sama Nggak ada perubahan apa-apa Jadi nggak terlalu penting lah ya Perubahan yang ada di figur ini sama yang sebelumnya Dan ini nih guys yang gue nggak suka dari blisternya Ini tangannya cuma kayak diselipin doang ke bagian blister yang dibolongin gitu Lanjrit please lah hasbro ya Kalau bikin packaging yang proper dikit lah ya Ini barang license tapi packagingnya udah kayak barang KW Ini kalau pas keluarin tangannya ke baret atau bahan kainnya sopek itu gimana coba Ini lumayan tajem loh blisternya Oke lanjut lagi ini aksesoris baru yang kita dapet ya di bagian rita repulsa Ini kita dapet kristal ijo transparan kayak batu kriptonnya superman ya NANI Kristal apa ya gue nggak inget Kalau kalian ada yang tau boleh komen di bawah ya Oke berikutnya ada botol love poison dari bikinannya rita dan vister ya Warnanya ini biru dan tutup botolnya itu ada kayak simbol hati yang warna emas Ini cukup simpel sih sebenernya Kita dapet hand bucket ini buat acara kawinannya ya Detailnya nggak terlalu bagus sih menurut gue Tapi ini semua aksesorisnya bahannya karet ya guys Terus kita dapet ini guys Ini kayaknya wedding cake ya Ini ada hiasan lava-laba sama patungnya rita dan lord set ya di bagian atasnya sini Untuk alternatif tangannya si rita ini kita cuma dikasih dua Mencengkram buat di tangan kanannya sama tangan mengepal yang buat di tangan kirinya Di figurnya sendiri ini udah kepasang gripping hand di bagian kanan sama kiri Oke kita juga dapet tongkatnya rita repulsa Ini kalian bisa lihat detailnya ya Ini sebenernya bagus detailnya Tapi finishing catnya ya gitu lah ya Kasnya hasbro ala kadernya doang Oke itu semua aksesorisnya guys Sekarang kita cek figurnya vilain pertama dari seri mighty morphine power rangers Oke ini gue kasih lihat dulu detailnya si rita repulsa ya guys Ini mukanya kayak lagi menyeringai gitu ya Menurut gue ini sih cukup bagus ya detail yang di mukanya Sayangnya ini kita gak dapet alternatif buat ekspresi mukanya Jadi peeling gue sih mungkin keluar di single pack nanti bakal dapet HS yang beda lagi ya Kayak si Green Ranger kemarin Detail di rambutnya ini bertekstur gitu dan menurut gue sih cukup oke ya bagian rambutnya ini Bahannya ini cukup lentur kayak karet Dan ini detail-detail di tali ikat rambutnya juga cukup bagus Terus ada kerutan-kerutan sama lipetan-lipetannya gitu ya Ini armor yang di kepala ada ornamen-ornamen emas sama batu permatanya Terus di bagian talinya ini ada semacam aksara-aksara gitu Ini kecil banget dan hampir gak keliatan sih Lagi-lagi ini bahannya kayak karet ya guys Kayaknya hampir semua armornya nih bahannya karet ya Ini juga yang di badannya nih Terus ini nih bagian PH-nya yang kayak ice cream cone Ada ornamen-ornamen detail warna emas Keren sih ini detailnya Terlepas dari akurat atau enggaknya ya Gue gak perhatiin soalnya Yang kayak sayap merak di leher Ini juga bagus banget guys Ini ya liat bagian sculptingan sama catnya Ini keren ya walaupun catnya ya biasa lah ya Ada bleber-bleber dikit Tapi eh udahlah Kayaknya ini bagian belakangnya polos doang ya Hitam doang gitu gak diapapain Males banget nih si Hasbro Di aksesoris gelangnya sama tangannya juga ada beberapa cincin-cincin Di belakangnya ini ada aksesoris bulu-bulu gitu guys Warna putih polos Mestinya kalau ditambahin shading lagi Kayaknya bakal jauh lebih bagus sih ya menurut gue Ini guys yang bikin gue agak kaget ya Waktu pertama dapet figur ini Ternyata yang buat bajunya itu dia pakai bahan kain beneran ya Mantep sih Ini secara tampilan mantep banget Jahitannya rapih Dan yang bagian sulur-sulur silver ini rapi banget ya Kayaknya sih ini cetakan sablon gitu ya Datatan gue itu cuma bahan kainnya yang agak tipis ya ini Jadi takutnya gampang sopek kalau pas kita mainin Sama kalau kain gini biasanya buat artikulasi itu jadi agak ribet ya Buat maininnya Tapi gak apa-apa sih secara tampilan ini udah oke banget Oh ya ini sepatunya dia pakai model kayak sepatu boot gitu ya Gak pernah kelihatan sih kayaknya di filmnya ya Ini detail sepatunya kayak ada tekstur-tekstur sepatu kulitnya Dan kayaknya itu aja sih untuk detailnya yang bisa gue kasih lihat ke kalian ya Oke untuk artikulasinya kepalanya ini bisa ke kanan ke kiri Nengok ke atas lumayan jauh Ke bawahnya sedikit Dan ini pull join ya Jadi bisa geleng-geleng sedikit Untuk artikulasi di badannya Gue gak bisa terlalu detail ya jelasinnya Karena ini ketutup bagian bajunya Jadi gue gak tau joinnya ada dimana aja Dan karena bahan kainnya tipis jadi agak serem sopek juga sih Kalau digerak-gerakin terlalu ekstrim ya Tapi gue rasa ini pakai bodi yang sama kayak Mike Timorfin Pink Ranger ya Ini bagian tangannya ini bisa digerakin segini aja Walaupun mestinya kayaknya bisa diangkat sampai 90 derajat ya Tapi pasti sopek sih ini kainnya Bisa diputer Kayaknya ini rotasinya ada di bagian lengan Oke sikunya bisa ditekuk Untuk joinnya gue gak tau ini double join atau single join ya Ini ada rotasi juga di pergelangan tangan Di bagian dada bisa diputer Untuk ke depan Ke belakang Ini kakinya ke samping bisa segini aja Biar gak sopek kainnya Ke depan ke belakangnya juga sedikit ya guys ya Ini kalau dibuka ya Ada rotasi di bagian pahanya Sama double join di lutut Oke bagian sepatunya bisa ke atas sama ke bawah Dan ini join di ankle-nya Bisa diputer juga Tinggi figurnya Rita ini kurang lebih 17,5 cm Perbandingan sama Lightning Collection Lordshed sama Goldar Terus ini perbandingan sama Lightning Collection Mighty Morphin Red Ranger sama Pink Ranger Dan ini perbandingan sama SHF Shoe Ranger Ini lebih gede dikit ya skalanya Sebenernya cukup oke sih ini buat di koleksi Cuman gue agak kurang suka sama ekspresi mukanya Rita ya Wedding Anniversary itu menurut gue Mestinya dia kasih muka yang senyum atau ketawa ya Jadi lebih cocok Oh iya harganya ini gue dapet sekitar 1 juta rupiah Itu udah sama ongkir Kalian bisa cari sendiri ya di marketplace Sekian dulu video hari ini guys Bantu like videonya sama share ke sosial media kalian Dan jangan lupa juga buat di subscribe channelnya Oke See you in the next video Bye-bye 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 Bye-bye